Medico back everyone, it's me, Medico Oke, jadi hari ini gue gak mau ngebahas tentang build ataupun kit karakter nih Tapi gue mau ngebahas tentang satu karakter yang baru aja di confirm sama Mihoyo di Instagramnya Ya, siapa lagi kalau bukan dan hang versi 5 star Oke, dari udah lama-lama langsung aja kita lihat Oke, jadi tadi di beberapa jam yang lalu Instagramnya Honkai Star Rail udah nge-post beberapa feed tentang next update di Honkai Star Rail ya Nah, yang pertama kita harus lihat yang ini nih Nah, ini adalah dan hang 5 star atau disini namanya Imbibiter Lunae Nah, disini tuh juga dijelasin nih Udah diliatin kalau misalkan dan hang ini punya elemen imaginary ini Dan juga punya Path of Destruction Jadi dia berubah nih dari yang tadinya elemennya Wind Terus juga pake Path of the Hun Dia berubah jadi elemen imaginary dan juga Path of Destruction Nah, selain itu juga kita gak tau nih kenapa tiba-tiba si dan hang ini berubah dari bintang 4 menjadi si bintang 5 ini nih Yang pasti nanti jawabannya itu akan di-reveal di story-nya, story lanjutannya dari story Shinjuruofu ya Nah, selain itu juga nih kalian berbahagialah yang pecinta imaginary Dengan hadirnya si Imbibiter Lunae ini Untuk kalian yang udah punya 3 member imaginary Yaitu ada Weld, Luocca, dan juga Yukon Kalian bisa nambahin si dan hang ini untuk menjadi main DPS-nya Karena kalian langsung bisa main tim mono imaginary Yang akan diboose abis-abisan damage-nya sama si Yukon dan juga Luocca Kalau kalian punya S1-nya Nah, jadi mungkin dari kalian banyak yang punya pertanyaan kayak gini nih Jadi kita lebih ward pull mana nih Blade atau si Imbibiter Lunae ini Karena dua-duanya sama-sama punya Path of Destruction Nah, jujur aja untuk sekarang gue masih belum tau jawabannya lebih ward mana Dikarenakan memang Mihoyo juga belum nge-reveal nih Tentang apa aja sih kit yang dimiliki dari si Imbibiter Lunae ini Jadi menurut gue, sampai sekarang Kalau misalkan kalian masih pengen nge-pull Blade di 1.2 nanti Itu masih ward banget Nah, tapi disini juga Honkai Star Rail masih belum ngerilis Kapan tanggal rilisnya si Imbibiter Lunae ini Tapi mungkin kita udah punya estimasi ya Kemungkinan besar si Imbibiter Lunae ini akan hadir di update 1.3 Yang setelah 1.2 kita akan kedatangkan karakter baru juga yaitu Blade dan si Kafka Nah, menurut beberapa sumber juga nanti di 1.3 itu bakal ada karakter baru juga Yaitu Fushuan Tapi kita masih belum tau Fushuan itu 4 star ataupun 5 star Nah, tapi mudah-mudahan Honkai Star Rail secepatnya deh ngerilis kit yang dimiliki si Imbibiter Lunae ini Karena gue udah penasaran banget Nah, selain Honkai Star Rail udah nge-reveal splash artnya dari si Imbibiter Lunae Yang menurut gue ini keren banget Nah, dia juga nge-posting tentang Ini ya, jadwal livestream update 1.2 Nah, disini di tanggal 8 Juli 2023 Mereka akan ngadain livestream tentang update apa aja sih yang ada di 1.2 nanti Yang kita udah ngeliat sendiri disini ada karakter Blade dan juga Kafka Nah, kemungkinan besar di livestream ini Mereka akan ngomongin semua konten-konten Juga semua event yang akan ada di update 1.2 nanti Termasuk kit yang dimiliki oleh Blade dan juga si Kafka Gimana nih kalian? Pecinta Kafka udah siap ngeliat belum nih? Final kitnya yang dimiliki dia Nah, disini juga dijelasin tentang temanya dari update 1.2 Kalau di 1.1 kan dia temanya itu namanya Galactic Roaming Yang diidentikan dengan si Silver Wolf Nah, sementara disini namanya adalah Event Immortality Ends Yang identiknya dengan cerita yang ada di Shenzhouofu Yang kita semua udah tau Kalau di orang-orang Shenzhouofu itu banyak banget pengikut Path of Abundance Yang temanya itu adalah tentang keabadian Jadi disini ada tema baru untuk update di 1.2 nya Makin penasaran kan? Oke, mungkin segitu dulu aja nih pembahasan gue Tentang update yang diberikan oleh Honkai Star Real Tentang splash artnya dari si Imbibitor Luna ya Atau Dan Hang 5 Star Dan juga jadwal livestream update 1.2 Di tanggal 8 Juli 2023 nanti Di jam 19.30 UTC Plus 8 Yang kalau misalkan kita konversikan ke waktu Indonesia Barat Itu sekitar Mungkin nanti di tanggal 8 Gue bakal ngadain livestream Kalau misalkan gue yang gak ngantuk Jadi kalau misalkan kalian pengen nonton bareng gue Dan ngebahas bareng gue Boleh banget nonton livestreamnya gue ya Dan sorry banget videonya singkat aja Karena memang dari yang mereka posting juga Belum nge-reveal banyak hal yang bisa kita bahas Jadi mudah-mudahan di livestreamnya nanti Kita bisa ngebahas lebih detail lagi tentang si Dan Hang Atau Blade Ataupun kitnya yang dimiliki si Kafka ini Oke, mungkin segitu dulu aja dari gue Kalau misalkan kalian punya info Atau gue mungkin salah Dan juga Kalau kalian juga punya kritik dan saran Boleh banget kalian untuk komen di kolom komentar Oke, mungkin segitu dulu aja dari gue Thank you very much for watching And see you in the next video And see you in the next video And see you in the next video